Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam umusya setiastu, namun hudaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Jiden Risby Pangestu, asal kota Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebelajar-kebelajar pemelidikan. Proses awal dalam mengumpulkan informasi dan bukti terkait suatu status ini melibatkan identifikasi kebutuhan penyelidikan, perencanaan strategi, pengumpulan data, dan analisis awal. Seorang paralegal, pidana narkotika, kita, seorang paralegal, akan terlibat dalam pengumpulan informasi dari berbagai suatu. Seperti adanya saksi, adanya dokumen, dan langsung investigasi di lapangan. Kita, sebagai paralegal, juga akan membantu dalam menyusun laporan penyelidikan yang akurat, menyajikan temuan pada penyidik atau jaksa penuntut untuk langkah-langkah penanganan kasus. kalau penyelidikan itu melibatkan tahap lanjutan dalam proses penegakan hukum setelah penyelidikan. kita, sebagai seorang paralegal, khususnya paralegal pidana narkotika, kita itu akan terlibat dalam mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa kredibilitas saksi, mengenalisis hasil di laboratorium terkait narkotika dan mendukung penyidik dalam menyusun rencana tindak lanjut. Termasuk penyidik dan tim pengacara untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan mempersiapkan kasus untuk tahap penuntutan. Selanjutnya, menerangkan tentang dasar-dasar penuntutan perkara pidana narkotika di BNN. Dasar-dasar penuntutan perkara di pidana narkotika di BNN khususnya melebatkan unsur-unsur tindak pidana narkotika harus membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana narkotika yang tidak kuatkan kepadanya. Kedua itu harus adanya bukti yang cukup penuntut umum harus memiliki bukti yang cukup untuk mendukung dakwaannya. Bukti ini dapat berupa barang bukti keterangan saksi dan keterangan ahli. Dan selanjutnya adanya keadilan. Yang dimaksud keadilan adalah penuntut umum harus mempertimbangkan keadilan dalam menonton dendakwa. Hal ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya tindak pidana dan berdakwa dan latar belakang berdakwa. Selanjutnya perbedaan penuntutan di kepolisian dan kejaksaan jikalau kepolisian fokus pada penyelidikan dan penyelidikan perkara pidana narkotika di tingkat lain. Jikalau kejaksaan fokus pada penuntutan perkara pidana narkotika di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh